Peringati Puncak Hari Anti-Narkotika Internasional 2021, BNN Provinsi Banten berikan apresiasi kepada para penggiat narkotika se-Banten. Selain pemberian penghargaan, pada kesempatan tersebut dilaksanakan pengarahan dari BNN Pusat yang disiarkan secara virtual. Bertempat di Aula Pendopo Gubernur Provinsi Banten, Puncak Peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional 2021 mengusung tema Perang Melawan Narkoba, atau War on Drugs, di era pandemi COVID-19 menuju Indonesia bersinar. Selain pengarahan langsung yang diberikan oleh Kepala BNN Pusat, Petrus Reinhardt Golose, dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin terkait program penanganan penyalahgunaan narkotika di era digital. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan pula penyerahan hadiah kepada pemenang kejuaraan tenis meja yang diselenggarakan oleh BNN Banten, dan juga penghargaan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang yang diterima oleh Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban. Rasa syukur disampaikan Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban. Menurutnya penghargaan yang diraih Kabupaten Pandeglang merupakan buah dari kerja keras bersama seluruh pihak dalam menekan peredaran narkotika di Kabupaten Pandeglang. Tanto menambahkan, meski konsentrasi saat ini lebih difokuskan pada penanganan COVID-19, pemerintah Kabupaten Pandeglang tetap berkomitmen dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Banten, khususnya Kabupaten Pandeglang. Pada prinsipnya, walaupun kita di tengah pandemi COVID-19 yang menjadi konsentrasi kita, sesuai dengan instruksi presiden, ada instruksi yang benar juga, nomor 12 tahun 2021, untuk kita konsentrasi, membetulkan sepatah rantai COVID-19, tapi kita jangan lupa, darurat narkoba ini sejak korona baru ini belum selesai sampai dengan saat ini. Selanjutnya dipaparkan Kabak Umum BNN Provinsi Banten, Sarbini. Peringatan Puncak HANI 2021 disiarkan secara nasional melalui aplikasi daring dan dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin. Selain itu, sebagai bagian dari Semarak War on Drugs, pada peringatan HANI 2021, Sarbini menyampaikan pada kesempatan tersebut dilaksanakan pula penyerahan hadiah dan penghargaan kepada para penggiat narkotika seprovinsi Banten. Dalam acara tersebut juga kita selingi dengan pemberian penghargaan bagi para penggiat P4GN di Provinsi Banten. Mewakili BNN Banten, Sarbini mengimbau kepada masyarakat untuk menjauhi penyalah guna narkotika, khususnya kalangan milenial. Sarbini juga mengingatkan kepada kaum milenial untuk dapat mengisi waktu dengan berbagai kegiatan yang positif, salah satunya dengan berolah raga. Tim Liputan Banten TV dari Serang memberitakan.